Oke, kejadian ini udah lama ya, tapi gue belum bahas aja nih. Nah ini berdasarkan perspektif gue yang mungkin bisa dilakukan ya. Oke, let's go! Sebenernya dari kalian pun juga udah tau lah, kalau kejadian ini sebenernya Nino gak perlu dive in lagi ya. Karena kondisi seperti ini pun udah terlihat jelas. Sangat riskan, bukan riskan lagi, sangat riskan. Karena disini udah ada Ruby, ada Valentina yang siap nge-cover Pak Witonya, sedangkan temen dari Alter Ego pun jauh semua. Tanpa perlu Nino dive in lagi, sebenernya di kondisi ini sudah menguntungkan tim Alter Ego untuk ngambil step selanjutnya. Karena ketika orang sekarat ya, mereka membutuhkan waktu kisaran 18 detik, bahkan lebih, untuk balik dan join ke lane baik pun tengah, bawah, ataupun atas. Jadi kalian tuh udah ngebuang waktunya cukup banyak. Dan di saat waktunya 18 detik itu ya, si Pak Wito gak bisa join fight, sebenernya kalian pun bisa nge-controlling lane-lain. Terutama bertepatan disini Lord sudah mau muncul. Dengan hilangnya Nino sebagai gold laner atau Roger ya, salah satu output damage dari tim Alter Ego, justru akan menjadi hal fatal yang bikin dari tim Onyx tuh akan lebih berani untuk kontes disini. Makanya disini gue bilang Nino gak perlu dive in, karena disini Lord sudah mau muncul dan lu juga dealer damage-nya. Jadi lu orang penting buat disini nanti, dan lu gak boleh ter-recall. Terus kalau udah di kondisi seperti ini, sebenernya lane manajemennya dari Alter Ego ini udah rapi, ya, dengan tadi abis menjalankan lane di bagian bawah, lane jauh dari objektif atas. Nah, tapi harus di-controlling lagi nih, makanya nanti lane bawahnya mesti ada yang controlling antara dua orang atau satu orang, sedangkan tiganya nanti bakal siap setup di Lord. Kenapa mesti ada yang nemenin bagian bawahnya? Karena lawannya ini kebetulan pake Pakuito, hero mobility yang bagus untuk nge-controlling lane-lane pinggiran. Jadi Alter Ego dengan draft sekian, dia bisa pake konsep tiga dua, ya, dengan Cici yang nanti akan nge-pock Lordnya buat kiting, Freddinnya nanti buat nge-setup disini, ya, nge-secure, sedangkan nanti ada Nananya sebagai hero Cici dan dealer damage juga nih, yang buat nge-kitingin orang di draft kiri ini. Padahal sebenernya juga Moskovnya abis tumbang nih, jadi kayak sebenernya masih bisa ngutak-ngutik lane. Nah, sedangkan duanya nanti bisa ngumpet disini, ataupun disini, buat nge-controlling lane jauh, sama nanti nge-flanking bila terjadi fight di objektif. Bahkan dia pun bisa ngebantu controlling wave tengah, ya, tapi wave tengah pasti udah di-controlling sama Nana, ya, dengan setup tiga-nya tadi, ya. Jadi bebas, fleksibel. Ataupun di kondisi draft seperti ini, bisa mainin juga konsep 4-1. Nanti si Cici-nya bakal manjenin di bawah, dan mirroring Pak Wito. Sedangkan part lainnya bakal mainin lane, atau objektif atas, ya. Meskipun nanti sebenernya Cici agak tersendat, atau susah lah buat ngelawan Pak Wito itu. Karena kan Pak Wito mobility sama clear wave-nya jauh lebih baik, ketimbang Cici. Makanya sebenernya, kalau di kondisi seperti ini, enaknya main 2 aja, ya. Dengan 2 yang nanti bakal coba ngeganggu si Pak Wito, mainin map tengah, ya. Sedangkan tiganya di objektif. Gunanya apa 2 orang ini ngumpet di sini, jadi kalau Pak Wito-nya pun, memang kebetulan menjalankan lane bawah, atau nge-controlling, nah lo bisa kasih pilihan untuk ngebiarinin, dengan yang tiga ini, nanti paksa perang 4 orang di sini, dan 4 orang di sini, pas dipaksa perang, 2-nya bisa join flank. Ataupun yang tiganya ini, bisa nahan sebisa mungkin, sembari 2-nya itu, memanfaatkan peluang bila mana Pak Wito-nya, kejauhan atau bundar, dicobain pick-off. Jadi, di-controlling lagi. Nah, 3-nya masih kiting. Gitu lah. Banyak sih itu tergantung opsi, dan juga adaptasi permainan, guys. Sekali lagi ya, ini pendapat gue doang ya. Jadi, itu semua juga tergantung dari, in-game atau kejadian. Gak bisa persis ya. Makanya ada plan A, plan B, plan C. Oke? Jadi, kalau kalian mau belajar lebih dalam lagi, daftar kelas doktor MAPB, tinggal cek link saja di deskripsi. Ciao!